Intro Yesus menyuruh orang menyembah Allah Beda dengan Muhammad, Bu Yesus menyuruh orang menyembah Allah Dalam namanya Muhammad SAW Juga menyuruh umat manusia Untuk menyembah hanya kepada Allah Gak boleh menyembah kepada yang lain Lalu bedanya dimana? Bedanya Yesus lahir Bukan dari hubungan seks Kalau Muhammad lahir dari Karena hubungan seks Disitu bedanya Pak Oke Rasulullah Muhammad SAW Berbeda Dengan Yesus Yesus lahir tanpa Ada hubungan Antara suami istri Sementara Rasulullah Muhammad SAW Itu lahir Karena adanya Hubungan suami istri antara Ayah dan juga ibunya Berarti Yesus dan Rasulullah Muhammad SAW Itu berbeda Oke pertanyaan saya Apakah Bapak itu Pernah dilahirkan oleh manusia Silahkan Betul Ibu Betul Itulah bedanya Dari kelahiran ini Sudah beda Dari hadirnya ke bumi Sudah beda Ya bedalah Semua-semuanya Bukan sumbernya dulu kita lihat Gimana sih Ibu ini Kalau Bapak tidak pernah dilahirkan oleh manusia Karena dari sonanya Dia sudah Ada Ya Oke berarti Bapak dan Yesus berbeda ya Sekarang yang mau ditanya apa dulu Pak Jul Ya Mau berbeda apanya nih sekarang Yang mau dibedakan rohnya atau apanya Kalau rohnya tetap dia satu Nama roh itu Yesus Kalau nama manusia Anak ala itu Daging Yang mau Pak Jul tanya tuh Yang apanya Karena orang Kristen berprinsip begini Pak Ala itu Pencipta langit dan bumi Dan segala isinya Karena orang Kristen itu dekat dengan ala Ya Pak Kami panggil dia Bapak Nama Bapak kami itu Yesus Itu Pak Yang mau Pak Bapak tanyanya apa Nama roh Atau dagingnya Atau anak ala itu sendiri Silahkan Pertanyaan saya kan sederhana Ya Sebenarnya gini loh Kawan Tujuan saya hadir di grup ini Tujuan saya mengkaji dan mempelajari tentang Agama Anda dan juga kitab Anda Itu Semata-mata untuk menyelamatkan Anda dari kesesatan Bukan untuk menghina Atau menghujat Atau mengucilkan Anda Tidak Makanya saya bertanya Apakah Bapak Dan Yesus itu sama Kan tadi kita membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW Dan Yesus Katanya Anda itu Yesus dan Muhammad SAW Itu berbeda Yesus Dilahirkan tanpa hubungan seks Terlebih dahulu Muhammad SAW Itu dilahirkan melalui hubungan intim Antara ayah dan ibu Berarti Yesus dan Muhammad SAW Berbeda Nah sekarang pertanyaan saya Apakah Bapak dan Yesus itu berbeda Itu aja dulu kamu jawab Gak usah melebar kemana-mana Jangan biasakan seperti Ular Jawab aja pertanyaan Biar mengalir supaya otak itu bisa berfungsi dengan baik Gak beda Satu tetap dia Dasarnya Yohanes 12 ayat 45 Lalu Kalau dia sama Bapak dilahirkan oleh siapa Silahkan Lagi-lagi Berarti Pak Jul tidak dengar VN saya sama tamat yang diatasnya Sekali lagi saya ucapkan nih Pak Jul dengar Allah itu pencipta Langit dan bumi Dan segala isinya Karena Orang Kristen itu dekat dengan Allah Pencipta itu Kami panggil dia Bapak Bapak kami itu namanya Yesus Kristus Jelas? Iya itu pemahaman iman Anda Yang saya tanya Kan tadi katanya Bapak itu sama dengan Yesus Nah Kalau Bapak itu sama dengan Yesus Maka Yesus dilahirkan oleh manusia Ibunya bernama Maria Nah Apakah Bapak juga dilahirkan oleh manusia bernama Maria? Jawab Pak Jul yang kedua kali bertanya Yang saya bilang dari tadi Bapak tidak pernah dilahirkan Dengar itu Ya Bapak tidak pernah dilahirkan Karena Pak Jul ini masih berpikir Pendek Karena berpikir Bapak Oh dengan Yesus tidak bisa satu roh Itu yang Kekurangan Pak Jul itu Itu yang satu roh Yang dilahirkan itu adalah Manusianya Pak Karena Melalui manusia Anak Allah itu Ya Dia bisa mengajarkan Dan fungsinya untuk Penebusan Itu Pak yang sebenarnya Ya Kita ini bicara Mengenai nama Allah Nama Allah kita itu Yesus sekarang Pak Ya Dulu dia belum Dalam perjanjian lama Dia belum Ada namanya Oke Pak Oke Pak jelas Ya Bapak itu tidak pernah Dilahirkan Oke Jangan salah Bapak Ya jelas kan Yesus dilahirkan Bapak tidak dilahirkan Berarti Yesus dan Bapak Adalah Oknum yang berbeda Ayo Menurut Anda Yesus dan Bapak itu Oknum yang berbeda Atau Oknum yang sama Silahkan Itu oknum yang sama Makanya tadi saya bilang Sampai Bapak Disinilah kekurangan Umat muslim Untuk Untuk menerima Ajaran Kristen itu Karena Pak Zul Berpikir Allah itu tidak Maha kuasa Bapak dan Dan Yesus itu adalah Satu Pak Gitu ya Pak Tadi sudah Yohanes 12 HN 45 Sudah saya kasih tahu Itu kita berbicara Mengenai roh Jangan Bapak Berbicara melalui daging Daging adalah Daging anak Allah itu Sendiri manusianya Ya Pak ya Jadi Bapak harus Bedakan antara Tubuh manusia Yang dipakai Yesus itu Dengan roh Yesus itu Ya Pak ya Supaya Bapak Maha Di upgrade dulu Pikirannya Supaya jangan menganggap Orang Kristen Untuk menyembah manusia Tidak sama sekali Pak Karena memang Tugas manusia itu Untuk melakukan Penebusan dosa Nama manusia ini Adalah Yesus Yesus itulah Roh itu Yang satu Hakikatnya Dengan Allah itu Itu dia Pak Ya Supaya Bapak Paham dikit dulu Dikit aja paham Pak ya Harus bisa membedakan Itu ya Saya tidak Sedang menghayal Tentang roh Saya sedang membahas Tentang Bapak Dan tentang Yesus Tolong tegas Apakah Yesus dan Bapak itu Adalah oknum Yang sama Jawab Tidak usah panjang lebar Cukup 20 detik Sama kan dari atas Sudah saya bilang Dia sama Sudah saya kasih ayatnya 12.45 Yohanes 12.45 Bapak aja Ngayal Dari tadi Kelubung Ilir PN saya Lima kalas Sudah saya bilang Dari tadi Pak Pak Jul Pak Jul Masa begini Ayo ngomong Sampai Lima kali PN Kalau Yesus dan Bapak itu Adalah oknum Yang sama Berarti Bapak Dilahirkan dong Sama Maria Tidak Pak Saya bilang tadi Apa Tidak kan Bapak Masa roh Bisa dilahirkan Yang benar Hanya Bapak Ada Ada Pak Jul Ini Aduh ampun Berarti Yesus lahir Tanpa roh Matilah dia Tanpa roh Pak Yang lahir itu Kan daging Gimana sih Pak Aduh Ya Yang lahir itu Kan daging Rohnya roh Allah Pak Gimana sih Roh Yesus Ya Ngatuh Pak Rohnya roh Yesus Clear ya Dagingnya ringgian manusia Rohnya roh Yesus Yang satu Yang berhakikat Allah itu sendiri Coba Bapak Memikirnya Jangan berpikir Ilangkan Coba pikiran Bapak Antara Bapak Dengan Yesus itu Satu Itu aja deh Ya jangan Bapak Pisah-pisahkan ya Pak ya Ya makanya Saya tanya Maria melahirkan Anak Lengkap Jasad Dan ruh Atau jasad aja Maria Lahir Melahirkan Melahirkan seorang Anak laki-laki Nama anak laki-laki Ini Yesus Ya Pak Dengar Maria melahirkan Seorang anak Nama anak ini Yesus Yesus itu Adalah nama Roh itu Ya Pak ya Oke Pak Jelas ya Gitu Pak Berarti Yang lahir itu Adalah Roh Dan juga Daging Betul sekali Pak Ya Betul sekali Namanya Nama daging itu Adalah Roh Yesus Ya Pak ya Gitu ya Pak ya Berarti Bapak Yang kamu anggap Roh Yang ada pada Dalam diri Yesus itu Dilahirkan juga Oleh Maria Jangan Bapak berpikir Begitu lagi Lihat Di saya Pak Roh Bapak itu Ada di surga Dan bisa Diturunkannya Kepada Roh Anak itu Kemana si Bapak ini Berpikirnya Seolah-olah Lahir Dilahirkan Dari tadi Saya bilang Pak Jul Ya Nggak usahin Bapak itu Tidak pernah lahir Ya Yang lahir itu Anak Ya Dikasihnya Rohnya Ke anak itu Emangnya Rohnya Berkurang Di surga Kan tidak Tetap satu Inilah yang Tidak bisa Diterima oleh Akalnya Pak Jul Ya Yesus ketika Di dalam kandungan Di dalam kandungan Loh Apakah itu Sudah Disertai dengan Roh Dan saat Keluar Lewat selangkangan Apakah Roh itu Juga keluar Bersama dengan Yesus Lewat selangkangan Ketika Allah itu Meniup Rohnya Kedalam Perutnya Yesus Eh Kedalam Perutnya Maria Rohnya itu Adalah Di dalam itu Pak Itu Cerita Alkitab Ya Pak Ya Memang Ada Tapi tidak Berkurang Roh Bapak Itu Di surga Coba Bapak Pikirkan Itu Jadi Tetap Roh Allah Ada Di surga Tetap Ada Rohnya Di Puluh Maria Nah Itulah Dia tetap Satu Bapak Bisa Berpikir Kalau Bapak Tidak Bisa Berpikir Berarti Bapak Masih Harus Di upgrade Berpikirannya Berarti Alat Tidak Maha Kuasa Sama Pak Julia Itu ya Pak Tidak Tetap Rohnya Ada Di mana Roh Tetap Ada di Surga Ada di Amerika Rohnya Ada di Jepang Ada Tetap Roh itu Satu Ngerti Pak Oke Berarti Pada saat Ruh Yang ada Pada Rahim Maria Itu Keluar Ke bumi Melalui Selangkangan Maria Dan itu Adalah Bapak Dalam Bentukan Ruh Benar Nggak Ya Dersertai Dengan Ruh Menurutnya Alkitab Saat Ditiupnya Roh itu Dikasih Ya sudah Dan Satu lagi Saya ingatkan Sapa Julia Berpikirnya Di upgrade Allah Tetap Di surga Bapak Tetap Di surga Tapi Rohnya Ada di Perut Maria Itulah Kekuasaan Allah Ya Pak Ya Lihat itu Bapak Tetap Di surga Rohnya Tapi Ada Dalam Perut Maria Hebat Nggak Allah Kami Yang Maha Kuasa Ya Hebat Dan Kamu Jauh Lebih Hebat Bapak Yang Ada Di surga Itu Bentukan Apa Manusia Atau Ruh Tentu Kamu Akan Mengatakan Ruh Oke Nah Yang 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 Masuk Kedalam Kandungan Maria Juga Adalah Ruh Dan Itu Kamu Akui Bahwa Itu Adalah Ruh Bapak Nah Ruh Ruh Yang Adalah Bapak Ketika Yesus Lahir Apakah Ruh Bapak Juga Lahir Atau Keluar Dari Selangkangan Maria Jawab Dengan Jujur Ya Kalau Sudah Seperti Ini Sudah Lari Kedogmatis Sudah Ar Arahnya Bukan Ke Arah Akademis Lagi Kedogmatis Sudah Ya Sudah Selesai Kita Tidak Bisa Benturkan Dogma Dogma Itu Ranahnya Keiman Ini Dogma Namanya Yang Doktrin Kalau Sudah Terdoktrin Seperti Ini Ya Udah Tidak Usah Dibahas Lagi Percuma Karena Hanya Berdasarkan Doktrin Tidak Berkurang Roh Alat Pak Jul Masih Memilah Roh Bapak Itu Tetap Satu Ada Di Surga Ya Itulah Kemah Kuasa Kita Tidak Bisa Tahu Kemah Kemah Kuasanya Allah Pak Ya Ketiga Yang Lahir Itu Kedalam Tubuh Yesus Itu Berikut Firman Allah Itu Kita Bicara Firman Ini Sekarang Pak Karena Daging Itu Firman Ya Firman Menjadi Daging Nah Nah Itulah Akikatnya Allah Itu Jangan Bapak Bapak Bilang Roh Bapak Hadir Tidak Pak Bapak Jangan Memisahkan Roh Bapak Dengan Roh Yesus Itu Adalah Satu Pak Gimana Si Tetap Satu Di Surga Dengan Di Bumpi Tetap Satu Kalau Bapak Tidak Sampai Otak Bapak Berpikir Itu Makanya Harus Di Upgrade Otak Bapak Itu Jadi Yang Bersama Yesus Keluar Dari Selangkangan Itu Roh Siapa Ya Roh Tuhan Itu Sendiri Allah Itu Sendiri Makanya Kalau Bapak Pisah Pisahkan Begitu Saya Juga Bingung Bapak Masih Sampai Hari Ini Tidak Bisa Menerima Roh Allah Itu Satu Dengan Roh Bapak Bapak Itu Tidak Pernah Dipisahkan Pak Jul Pak Jul Ya Sebaratnya Saya Dekasih Tahu Allah Di Surga Sama Allah Di Jepang Allah Di Amerika Itu Emang Dua Tetap Satu Pak Oke Anda Sudah Mengakui Sampai Di Titik Ini Bahwa Yang Dilahirkan Bersama Dengan Yesus Itu Adalah Roh Bapak Itu Sendiri Pertanyaan Selanjutnya Apakah Bapak Dan Roh Itu Beda Hah Beda Bagaimana Maksudnya Pak Tetap Satu Pak Tapi Dia Tidak Pernah Dilahirkan Ya Jangan Otak Pak Jul Mencari Celah Seolah Bapak Itu Dilahirkan Ya Pak Tidak Pak Tetap Dia Ada Di Surga Di Kemuliaan Nanti Nanti Saat Dia Kembali Kepada Yesus Ya Pak Jangan Bapak Untuk Menjebak Saya Dengan Cara Begitu Tidak Bisa Pak Oke Berarti Anda Sudah Melewara Sedikit Anda Sudah Mengakui Bahwa Bapak Dan Ruh Itu Tidak Beda Nah Sekarang Apakah Ketika Yesus Keluar Dari Selangkangan Bapak Yang Adalah Ruh Yang Berada Di Tubuh Yesus Itu Bersamaan Dengan Tubuh Yesus Keluar Dari Rahim Maria Silahkan Biarin Bang Bang Gak usah Ganggu Dulu Bang Biarin Bang Jul Kipri Sama Si Victor Aja Nanti Voicet Kita Taruh Semua Pusing Bener Dewa Asli Pusing Pusing Gak Apa Kita Masukin Ke Youtube Aja Supaya Keren Pak Jul Yang Terhormat Dari Tadi Saya Ngomong Bapak Tidak Pernah Dilahirkan Ya Pak Dengar Dini Bapak Tidak Pernah Dilahirkan Ya Yang Dilahirkan Itu adalah Anak Manusianya Ingat Itu Pak Pak Jul Masih Berpikir Ala itu Di surga Dengan Lahirnya Di Yesus Itu Masih Bapak Jul Masih Berpikir Dua Padahal Satu roh Loh Pak Ya Bapak Ini Ini Kemahkuasaan Ala yang Ada di Kristen Itu Yang Bapak Jul Yang Belum Bisa Terima Sampai Hari Ini Itu Ala di Surga Dengan Ala yang Ada Di Tubuh Yesus Itu Bapak Belum Bisa Terima Rohnya Itu Itulah Makanya Ada Yohanes 12 Ayat 45 Itu Bahwa Yesus Itu Satu Dengan Bapak Itu Dasar Ayatnya Oke Tidak Perlu Anda Mengakui Bahwa Bapak Dilahirkan Cukup Anda Akui Bahwa Ketika Jasad Yesus Keluar Dari Rahim Maria Roh Atau Bapak Juga Ikut Keluar Bersamaan Dengan Keluarnya Jasad Yesus Dari Selangkangan Maria Ya Atau Tidak Bapak Berpikir Kalau Tidak ada Roh Ya Mati Manusia Itu Pak Gimana Bapak Ruh Itu Untuk Kehidupan Pak Gimana Pak Jul Berpikir Ya Waduh Bahaya Juga Ini Pak Jul Nih Tidak Berpikir Berarti Saat Yesus Keluar Dari Selangkangan Dia Disertai Dengan Ruh Betul Sekali Pak Jul Ya Betul Sekali Pak Jul Betul Sekali Pak Jul Ya Jangan Lagi Bilang Ruh Alah Berkurang Ya Pak Yang Ada Di Surga Ya Pak Di Kemuliaan Ya Supaya Bapak Juga Berpikir Satu Roh Itu Dengan Alah Yang Di Surga Ya Pak Ya Makanya Yesus Dengan Bapak Itu Satu Oke Hanya Kamu Yang Selalu Membawa Roh Di Surga Roh Di Surga Roh Di Surga Saya Tidak Pernah Membahas Itu Dari Ruh Yang Katanya Sama Dengan Yesus Oke Kembali Kepada Topik Nah Kalau Yesus Di Dalam Dirinya Ada Ruh Pada Saat Yesus Dilahirkan Berarti Ruh Itu Bersamaan Yesus Keluar Dari Rahim Maria Pertanyaan Saya Apakah Benar Bapak Adalah Ruh Dan Ruh Yang Ada Pada Diri Yesus Itu Adalah Bapak Kalau Ia Berarti Bapak Keluar Dari Selangkangan Bersama Dengan Yesus Kamu Akui Nggak Nah Itu Kan Saya Tahu Otak Pak Jul Akan Kesana Makanya Dari Awal Saya Bilal Ruh Bapak Itu Ada Di Surga Tidak Berkurang Walaupun Ada Ruh Yesus Lahir Di Bubi Itu Nah Ini Kemampuan Jangkauan Otaknya Pak Jul Nggak Nyampe Saya Sudah Tahu Arah Otaknya Pak Jul Tadi Makanya Saya Bilang Sedikitpun Walaupun Rohnya Ada Di Bumi Jelas Untuk Pak Jul Saya Tidak Perlu Penilaian Secara Pribadi Dari Anda Cukup Anda Menjawab Pertanyaan Saya Berdasarkan Akal Yang Ada Di Dalam Batok Kepala Anda Ya Ini Demi Kepentingan Keselamatan Generasi Muda Indonesia Apakah Benar Anjaran Anda Yang Menuhankan Manusia Itu Biar Semua Orang Tahu Khususnya Masyarakat Indonesia Ya Anda Harus Tahu Itu Nah Sekarang Kembali Kepada Topik Anda Tidak Mau Mengakui Bahwa Roh Yang Adalah Bapak Yang Ada Di Dalam Diri Yesus Itu Keluar Bersamaan Dengan Jasad Yesus Dari Selangkangan Maria Sementara Di Sisi Lain Anda Mengakui Yesus Keluar Bersamaan Dengan Ruhnya Berarti Mau Tidak Mau Fabrik Akan Menilai Bahwa Bapak Yang kau Tuhankan Itu juga Dilahirkan Oleh Maria Kenapa Karena Anda Sudah Mengakui Roh Yesus Adalah Roh Bapak Dan Yesus Dilahirkan Tidak Dalam Keadaan Mati Berarti Yesus Bersama Dengan Ruh Yang Adalah Bapak Kesimpulannya Maria Melahirkan Bapak Tuhan Andalannya Orang Kristen Seperti itu Pak Jul Tidak Bisa Mengambil Kesimpulan Sesuka Suka Hati Karena Pak Jul Tidak Tahu Tentang Kekristenan Konsep Kekristenan Pak Jul Hanya Dari Tadi Mengomong Mengenai Kelahiran Yesus Pak Jul Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Karena Pak Jul Tidak Mengerti Ya Pak Jul Anak Allah Manusia Yesus Dengan Roh Yesus Adalah Hal Yang Berbeda Karena Yesus Datang Ke Dunia Tujuannya Allah Untuk Melakukan Penebusan Ya Saat Di Bumi Orang Tidak Tahu Dia Siapa Yesus Itu Tapi Setelah Dia Naik Ke Surga Orang Baru Tahu Dia Itu Tuhan Gitu Pak Jul Hanya Pak Jul Dari Tadi Berkomentar Kayak Orang Bodoh Tidak Tahu Ya Roh Itu Apa Ya Hanya Masih Membedakan Antara Roh Bapak Saya Tidak Pernah Berbicara Tentang Roh Bapak Yang Dilayarkan Hanya Otak Pak Jul Yesus Dan Roh Yesus Kamu Katakan Berbeda Berarti Yesus Dan Bapak Berbeda Di Awal Kamu Katakan Yesus Dan Bapak Sama Muhammad Sallallahu Sallam Dan Yesus Berbeda Tetapi Bapak Dan Yesus Adalah Sama Yesus Dilahirkan Kalau Sama Dengan Bapak Maka Bapak Pun Dilahirkan Dan Fakta Sesuai Dengan Penjabaran Kamu Ya Kamu Sudah Memaparkan Dengan Tegas Dengan Jelas Dan Terinci Bahwa Roh Yesus Itu Adalah Bapak Dan Yesus Yang Memiliki Roh Ketika Dia Dilahirkan Oleh Ibunya Yesus Lahir Bersama Dengan Roh Artinya Yesus Lahir Bersama Dengan Bapak Jadi Kamu Mau Sembunyi Dari Pernyataan Sendiri Itu Tidak Akan Pernah Bisa Biarkan Lah Publik Yang Menilai Ya Bahwa Konsep Iman Kristen Tentang Tuhannya Itu Kacau Balau Amburadul Irrasional Dan Hanya Merupakan Dogmatis Doktrin Hayalan Belaka Kamu Tidak Mau Bapakmu Itu Dilahirkan Oleh Maria Tetapi Kamu Mau Rohnya Yesus Itu Adalah Bapakmu Itu Sendiri Jadi Disinilah Dilihat Tidak Akan Pernah Mungkin Orang Itu Beragama Kristen Di Waktu Bersamaan Orang Itu Normal Cara Berpikirnya Kamu Katakan Roh Yesus Adalah Bapak Tetapi Kamu Tidak Mau Roh Yang Ada Di Dalam Diri Yesus Itu Dilahirkan Atau Keluar Dari Selangkangan Maria Disinilah Kepicikan Kelicikan Iman Yang Kamu Punya Karena Kamu Tidak Jujur Terhadap Apa Yang Kamu Katakan Dengan Apa Yang Kamu Imani Dan Apa Yang Ada Dalam Batuk Kepalamu Untuk Itulah Dikatakan Dalam Al-Quran Sehinah Hina Makhluk Adalah Dia Yang Kafir Terhadap Akal Sehat Kafir Terhadap Anugerah Tuhan Berupa Akal Sehat Yang Diberikan Kepada Makhluk Yang Paling Sempurna Bernama Manusia Kamu Inkar Makanya Disebut Kamu Itu Kafir Kafir Terhadap Allah Kafir Terhadap Akal Yang Allah Berikan Kepadamu Kesimpulannya Kalau Kamu Tidak Menerima Apa Yang Saya Simpulkan Silahkan Biarkanlah Publik Yang Menilai Bahwa Apa Yang Kamu Paparkan Tidak Sesuai Dengan Konsep Iman Yang Kau Paparkan Itulah Yang Benar Bahwa Roh Yang Ada Pada Diri Yesus Itu Keluar Bersama Dengan Yesus Yesus Tidak Dilahirkan Dalam Keadaan Mati Tetapi Bersamaan Dengan Roh Bersamaan Dengan Bapak Kesimpulannya Bapak Dan Yesus Adalah Anak Maria Hahaha Ternyata Ternyata Maria Memiliki Dua Anak Bapak Dan Yesus Iya Bang Dipirahkan Aja Itu Bang Jadi Dewa Sendiri Sudah Ambil Kesimpulan Betapa Pusingnya Memutar Kata Kata Betapa Pusingnya Mempertahankan Suatu Kebohongan Kalau Dipirahkan Bang Tolong Suara Dewa Dipirahkan Supaya Ada Nenek Yang Hubungi Dewa Aduh Nggak Dapat Gadis Janda Nenek Pun Jadilah Tak Ada Ak Rotan Pun Jadi Tidak Pernah Saya Sembunyi Daripada Yang Apa Yang Saya Bilang Hanya Pak Jul Dari Tadi Berkata Roh Bapak Bisa Dilahirkan Saya Bilang Tidak Pernah Bapak Itu Dilahirkan Yang Dilahirkan Adalah Anak Allah Yesus Kristus Yang Mana Hakikat Allah Itu Sendiri Ya Pak Itu Yang Benar Ya Jangan Bapak Bapak Paksakan Otak Bapak Itu Saya Akan Berkata Bapak Itu Dilahirkan Tidak Pernah Sedetik Pun Saya Katakan Itu Ingat Itu Pak Jul Ya Roh Anak Allah Itu Ada Roh Allah Itu Sendiri Bukan Berarti Bapak Bapak Oke Hakikatnya Iya Oke Itulah Tujuannya Apa Itulah Firman Itu Yang Menjadi Manusia Anak Allah Itu Ya I Silakan Silakan Bapak Tidak Pernah Dilahirkan Silakan Aja Tapi Fakta Tidak Bisa Kamu Bohongi Tidak Bisa Kamu Sembunyikan Tidak Bisa Ditutup Tutupi Yesus Lahir Bersama Dengan Ruh Yesus Lahir Bersama Dengan Bapak Kecuali Kamu Ingin Melepaskan Doktrin Dan Dogma Yang Ada Dalam Iman Bahwa Roh Yesus Itu Adalah Manusia Bukan Roh Allah Bukan Allah Itu Sendiri Bukan Bapak Itu Sendiri Dengan Demikian Gugurlah Ketuhanan Yesus Anda Silakan Pilih Bapak Tidak Dilahirkan Berarti Yesus Itu Tidak Ada Diri Bapak Di Dalam Dirinya Alias Yesus Itu 100% Manusia Tidak Ada Campuran Tuhan Sedikitpun Meski Nol Sekian 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 Persen Sekalipun Tidak Ada Atau Kamu Ingin Mengakui Roh Yesus Adalah Roh Bapak Dengan Kata Lain Kamu Mengakui Yesus Kamu Mengakui Sorry Kamu Mengakui Bahwa Maria Melahirkan Anak Gembar Bapak Dan Yesus Silakan Anda Pilih Itu Terserah Pak Ustadz Yang Terhormat Ya Itu Kan Pendapat Pak Ustadz Kalau pendapat Kekristianan Tidak Ya Jadi Pak Ustadz Coba Pikirkan Lagi Jangan Memaksakan Kehendak Pak Ustadz Robah Di surga Bisa Berkurang Dengan Roh Adanya Yesus Bumi Tidak Tidak Oke Jelas Pak Oke Pak Terima Kasih Atas Pengertian Pak Jul Ya Thank you Pak Jul Pak Pendeta Victor Pas Saya Tidak Pernah Memaksakan Kehendak Dan Saya Tidak Memaksakan Anda Mengikuti Apa Yang Saya Utarakan Silakan Dengan Iman Anda Saya Hanya Menanggapi Apa Yang Anda Lisankan Kalau Iman Anda Tidak Sesuai Dengan Lisan Anda Disitulah Sesatnya Saya Tidak Memaksakan Anda Harus Mengikuti Apa Yang Saya Paparkan Dalam Arti Kata Anda Memahami Kenapa Karena Perkataan Anda Sendiri Aja Anda Tidak Paham Apalagi Perkataan Saya Apalagi Kitab Anda Apalagi Ajaran Yesus Apalagi Ajaran Allah Perkataan Anda Saja Anda Tidak Paham Anda Mengaku Yesus Dan Bapak Adalah Sama Yesus Manusia Yang Samanya Bahwa Adalah Yesus Bersama Dengan Bapak Mana Bapak Pada Diri Yesus Ruhnya Yesus Itulah Bapak Menurut Anda Nah Ketika Yesus Lahir Yesus Lahir Dalam Keadaan Hidup Yang Membuat Hidup Adalah Ruh Yang Ada Pada Diri Yesus Berarti Yesus Ketika Dilahirkan Bersamaan Dengan Dilahirkannya Bapak Meskipun Bapak Itu Sudah Ada Jauh Sebelum Yesus Lahir Tetapi Yang Intinya Yang Ada Dalam Yesus Itu Adalah Bapak Yaitu Roh Jadi Lahirnya Yesus Itu Bersamaan Dengan Maria Melahirkan Bapak Sudah Selesai Anda Mau Percaya Dengan Perkataan Anda Sendiri Silahkan Anda Mau Ingkar Terhadap Perkataan Anda Silahkan Tujuan Saya Hanya Menyelamatkan Generasi Islam Dari Ronrongan Misionaris Yang Mengajarkan Menyembah Kepada Tuhan Yang Lahir Secara Kembar Pak Ustadz Yang Terhormat Kenapa Pak Ustadz Berani Berkata Ajaran Saya Alkitab Saya Saya Enggak Mengerti Itulah Ketololan Pak Ustadz Ya Karena Itukah Kristianan Ya Jelas Saya Lebih Paham Dari Pak Ustadz Kalau Islam Saya Salur Dengan Pak Ustadz Mengerti Dan Pak Ustadz Jangan Pernah Ya Menyangka Orang Kristian Tidak Mengerti Tentang Alkitab Tentang Imannya Pak Ustadz Cabut Kata-kata Itu Ya Pak Ustadz Jangan Sekali-sekali Membilang Kami Tidak Mengerti Alkitab Kami Kami Tidak Mengerti Iman Kami Pak Ustadz Salah Kami Sudah Berjalan 2020 Tahun Yang Lalu Pak Saya Paham Apa Yang Saya Iman Saya Paham Apa Yang Saya Pelajarin Saya Paham Sekali Tentang Keselamatan Ya Pak Ya Saudaraku Pendeta Victor Pas Saya Tidak Mengatakan Anda Tidak Mengerti Dalam Arti Kata Anda Betul-betul Tidak Bisa Membaca Kitab Anda Anda Mengerti Sesuai Dengan Pemahaman Apa Yang Maksud Dengan Mengerti Menurut Anda Silahkan Tapi Pada Faktanya Ya Secara Umum Apa Yang Anda Paparkan Dengan Apa Yang Anda Imani Itu Bertentangan Coba Saya Uraikan Ini Saudara Mengatakan Yesus Dan Bapak Adalah Sama Iya Kan Pertama Kalau Yesus Dan Bapak Adalah Sama Berarti Itu Sudah Merupakan Gejala Kegilaan Kenapa Yesus Manusia Bapak Adalah Ruh Kan Gitu Lalu Kemudian Anda Pelintir Dalam Diri Yesus Itulah Ruh Bapak Nah Sekarang Anda Mengakui Yesus Dilahirkan Bersamaan Dengan Ruh Yang Ada Pada Diri Yesus Sementara Ruh Ruh Ada Bapak Itu Sendiri Dengan Kata Lain Ketika Yesus Dilahirkan Ruhnya Tidak Nyangkut Tetapi Tetap Bersama Yesus Ikut Lahir Keluar Melalui Selangkangan Tuhan Keluar Dari Selangkangan Sebenarnya Itu Sudah Tidak Pantas Untuk Kita Perdebatkan Tetapi Karena Saya Menghargai Anda Saya Menanggapi Apa yang Anda Di awal Pernyatakan Di atas Dan Tugas Saya Sebagai Penginjil Tidak Menginginkan Konsep Yang Anda Imani Ini Disebarkan Kepada Generasi Islam Yang Sudah Memiliki Agama Karena Itulah Kemudian Saya Hadir Menanggapi Pernyataan Anda Nah Ketika Anda Mengatakan Roh Yesus Adalah Bapak Itu Sendiri Dan Ketika Yesus Dilahirkan Oleh Maria Yesus Disertai Dengan Roh Dengan Kata Lain Maria Melahirkan Dua Oknum Satu Oknum Yesus Dua Oknum Bapak Anda Mau Terima Anda Mau Tidak Terima Karena Bertentangan Dengan Iman Anda Silahkan Tetapi Akal Sehat Entah Itu Dia Kristen Entah Dia Hindu Entah Dia Itu Buddha Entah Dia Itu Islam Entah Dia Itu Ateis Ketika Mendengarkan Pernyataan Anda Dari Awal Tentu Semua Akan Sepakat Mengatakan Anda Mengakui Secara Lisan Bahwa Bapak Dilahirkan Oleh Maria Bersamaan Dengan Yesus Dengan Kata Lain Maria Melahirkan Anak Yang Kembar Yaitu Yesus Dan Bapak Anda Mau Terima Tidak Terima Itu Hak Anda Saya Tidak Memaksakan Itu Tujuan Saya Hanya Meneluruskan Agar Anda Bisa Terselamatkan Itu Saja Saya Kira Sudah Cukup Untuk Sementara Ini Saudara Pendeta Viktor Pas Kajian Kita Menurut Orang Yang Ilmunya Sudah Jauh Lebih Tinggi Itu Dianggapnya Ini adalah Materi Ece Tetapi Menurut Saya Ini adalah Materi Yang Sangat Mendasar Karena Berkaitan Dengan Esensi Daripada Sang Pencipta Yang Kita Sedang Bahas Baik Dalam Perspektif Iman Anda Maupun Dari Iman Saya Nah Karena Anda Sudah Menemukan Bahwa Ternyata Apa yang Anda Imani Selama Ini Itu Bertentangan Dengan Akal Sehat Sehingga Dengan Adanya Ini Saya Berharap Anda Bisa Merenungkan Setiap Kata Demi Kata Yang Saya Sampaikan Pada Anda Agar Agar Kira Anda Itu Bisa Menemukan Jalan Hidup Dan Keselamatan Yang Dijanjikan Oleh Yesus Karena Yesus Dalam Matius Juga Mengatakan Kasihilah Allah Dengan Segenap Akal Budimu Maksudnya Kita Diperintahkan Untuk Mencari Allah Mencari Tuhan Mencari Kebenaran Mencari Hidup Kekal Dengan Menggunakan Akal Budi Akal Sehat Bukan Akal Akalan Karena Itulah Kemudian Ketika Anda Mengimani Yesus Itu Adalah Tuhan Itu Sendiri Berarti Anda Sudah Secara Langsung Mengakui Maria Melahirkan Tuhan Entah Itu Bapak Entah Itu Ruh Kudus Atau Apapun Itu Yang Pasti Tuhan Melahirkan Oleh Manusia Dan Itu Adalah Sangat Tidak Wajar Tidak Rasional Alias Irrasional Untuk Itulah Kemudian Yuk Saya Mengetuk Pintu Mari Mencari Kebenaran Yang Hakiki Jangan Menjauh Dari Ajaran Agama Islam Oleh Karena Perilaku Umat Islam Jangan Menjauh Dari Al-Quran Hanya Karena Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Umat Islam Begitupun Saya Saya Tidak Pernah Menganggap Bahwa Ajaran Kristen Itu Sesat Oleh Karena Saya Melihat Dari Umat Tetapi Saya Menyatakan Kebenaran Itu Berdasarkan Daripada Kitab Suci Untuk Itulah Kemudian Jangan Heran Ketika Anda Menemukan Saya Jauh Lebih Paham Kitab Anda Daripada Anda Sendiri Karena Saya Mencari Kebenaran Itu Tidak Hanya Berdasarkan Kitab Saya Kebenaran Itu Mutlak Akan Dijabarkan Akan Dijelaskan Oleh Allah Bagi Orang-orang Yang Menggunakan Akal Sehat Saya Kira Seperti Itu Ya Sudara Victor Fas Mudah-mudahan Di kesempatan lain Kita masih bisa Berdiskusi Dengan Materi Yang Ringan Seperti Ini Namun Membuat Orang-orang Yang Berakal Sehat Itu Memahami Bahwa Begitu Indahnya Penjabaran Tentang Ajaran Agama Islam Ketika Disandingkan Antara Akal Dan Wahyu Saya Kira Seperti Itu Dari Saya Salam Satu Tuhan Untuk Saudara-saudaraku Muslim Salam Beda Tuhan Untuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh